oke balik lagi teman-teman cerita hari ini kedatangan mobil mercedes yang i-class w211 ini projector nya yang lama kurang udah perang terang ya kita ganti bilet dari pahit yang e7 kita coba dulu ya, senjanya coba senjanya ya, pakenya ice blue, ini kita belum ganti abis ini mau kita cariin juga yang led bener-bener dapet, yang canvas ya, pakenya ice blue kita coba lampu gede, naik beam kalau pahit nya pake p7, dia bisa dipake untuk mobil Eropa juga, karena sudah ada canvas nya ya, jadi gak ada error ya tetap normal semuanya, dan enaknya juga bracket nya bisa masuk ke mobil Eropa, karena bracket nya dia tipe bracket ELA oke ikutin terus ya, ngeliat hasil sinaranya nanti manem, mobil ini langsung kita bawa selamat menikmati oke ini buat info lagi, ini posisi kita jam 5 sore ya, masih cerah dan lampunya udah kelihatan, itu gila banget sih ya keren banget kan jam 5 ya itu ya lampunya sadis banget kan oke, jadi ini kita lagi tes jalan malem masih gak ada error loh, jadi memang sudah terbukti ya fahit E7 itu memang sudah ada canvas nya, dia premium series, jadi kalian kalau mau pasang di mobil Eropa gak perlu tambahan modul dan lain-lain ya nah ini untuk hasil sinarnya, ini tebel parah, tebel banget ya gua akuin emang ini jauh lebih tebel ya, bukan jauh lebih tebel, lebih tebel daripada si E10 ya oke, ini gak ada lampu jalan, kita bisa lihat ya terang banget ini mobil ini ada kaca film nya ya, kaca film nya lumayan ngelap sih, gua gak tau ini berapa persen ya kemarin lupa nanya sama motornya juga, ini nanti kita coba dengan sebelasan ya, yang ada lampu jalannya kita lihat dulu aja, dulu nyalanya bila dia ada teknologi surplus laser, waktu pas kita lampu jauh, itu tarang banget wow, gila nah ini kita juga gak pakai foglamp ya, jadi ini membeli lampu gede aja oke, jadi ini ada PJU nya, lampu jalan Osram, standar proyek-proyek Silarmas ya kalian pasti tau ya, lampu-lampu gede ini, biasanya PJU nya lampu juga udah terang ini masih lebih dominan juga lampu mobil kita ya keliatan juga lampu motor aja juga sampai gak keliatan ya udah lampunya paling luas paling terang juga kurang masih keliatan untuk kayak BB juga, kita aduin juga sama mobil-mobil lain ya tuh ya lampunya itu sama ada Honda BR-V, ini ada Mazda Mazda 6 yang estate juga tadi lewat ini ya masih kalah ya sama kita punya nih ini gila banget ya bang sinarnya mantap, mantap dan untuk instalasi di Pro Retro juga bisa ya ini untuk mobil Eropa kalau yang ada corner ride-nya atau SRB juga ada yang adaptif, kita juga bisa menengkin jadi waktu pas mobilnya belok juga lampunya dia ikut belok ya yang ini kan yang di W211 itu yang belok lampu kirinya dia juga ikut belok terima kasih terima kasih terima kasih